Intro Ibu-ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah SWT Istilah paradigma dalam konteks imum pemerintahan mengacu pada kumpulan teori, keyakinan, nilai, metode, dan praktek yang membentuk kerangka kerja untuk memahami dan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang pemerintahan Paradigma mewakili sudut pandang dunia atau kerangka konsepsual yang dominan atau secara luas diterima yang memandu penelitian ilmiah dan untuk cara peneliti mendekati dan membajari fenomena terkait pemerintahan Dalam realitasnya, antar paradigma saling susu-menusul dan tidak bersuat face-to-face Paradigma ilmu pemerintahan asap kali mendorong praktek kebijakan pemerintahan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang bisa berbeda antar negara Yang pertama adalah paradigma strong government Paradigma strong government ini menekankan pentingnya pemerintah yang kuat dan terpusat untuk menjaga tertiban, stabilitas, dan efisiensi Para pemikir yang menikuti perspektif ini berargumen bahwa pemerintah yang kuat dengan otoritas yang penuh diperlukan untuk mengelola urusan sosial politik dan ekonomi secara efektif, menegakkan hukum, melindungi keamanan nasional, dan membuat putusan untuk kesejahteraan kolektif warga negara Mereka percaya bahwa pemerintah yang tegas dan beribawa dapat memberikan arahan memastikan kepatuan terhadap peraturan dan dengan cepat menangani krisis Ada banyak varian paradigma strong government Di antaranya, secara singkat saya sebutkan Mulai dari Plato dengan philosopher King Kemudian berkembang lagi paradigma strong political power Kemudian bureaucratic state Kemudian yang keempat ada administrative government Varian yang kelima, economic perspective Ini yang paling populer adalah public choice theory Yang merupakan teori ekonomi politik Yang mempelajari berlaku individu dan kelompok dalam konteks pengambilan perusahaan di sektor publik Ya, paradigma ini melihatkan konsep yang sangat terkenal Yang menggambarkan upaya mencari keuntungan para politisi dan pejabat pemerintahan Tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat Nah, kemudian juga berkembang varian P6 Yang ini The New Public Management atau NIM Kemudian juga disusul dengan paradigma varian terkini Yang ini electronic government Yang paling lonjol pada saat ini adalah paradigma NPM Yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan Dengan mengadopsi praktek manajemen sektor bisnis Hari ini dicapai melalui penekanan pada kinerja yang terukur keterlibatan sektor swasta Melalui privatisasi dan outsourcing Pengurangan biaya, orientasi pelanggan, pengukuran kinerja, dan peningkatan fleksibilitas serta inovasi Ini kata-kata yang paling terkenal ini Mengenolak organisasi pemerintahan dengan prinsip run government light of business Mekanisme pasar menganggap pemerintah sebagai wasit yang netral bagi Penjualan barang ganjasa oleh swasta atau organisasi pemerintahan yang diswastakan Sementara di lain pihak warga negara dianggap sebagai customer Atau pembeli atau pelanggan Kemudian organisasi pemerintahan yang kuat itu adalah Di mana ada kompetisi antar instansi pemerintahan yang mampu mencari uang sebanyak-banyaknya Ini prinsip di era pemerintahan sekarang seperti itu Dan kemudian memberikan insentif kepada para pejabatnya yang kreatif dan inovatif Ibu-ibu dan dapak yang saya hormati Berbagai varian paradigma strong government yang saya uraikan secara singkat tersebut Memiliki fokus yang berbeda Tetapi pada dasarnya mereka mempromosikan kekuasaan otoriter Struktur hirarkis yang kuat dan keputusan yang cepat Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintahan yang diharapkan Organisasi pemerintahan yang kuat dapat menegakkan hukum Dan menentangkan ketertiban sosial Kekuatan yang dianggap penting untuk mencegah kekacauan dan konflik internal Yang dapat mengancam stabilitas negara Struktur organisasi pemerintahan yang kuat Diharapkan dapat mendorong investasi dan kekuasaan ekonomi suatu negara Namun demikian, di sisi lain Paradigma strong government menyebabkan munculnya Rejem-rejem otoritarianisme birokratik Korporatisme negara Dan kebijakan pembangunan yang sentralistik Kekuatan yang terpusat pada pemerintah yang kuat Mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme Dimana keputusan dan kebijakan hanya berasal dari puncak organisasi pemerintahan Tanpa mengibatkan partisipasi dan kontrol dari masyarakat sipil dan parmen Hari ini dapat mengurangi ruang untuk kritik dan membatasi kebebasan sipil Dalam paradigma ini Organisasi pemerintahan yang kuat Membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok kepentingan tertentu Seperti kelompok bisnis kapitalis atau edit oligarki Dan memberikan mereka akses ke sumber daya dan kuasaan Korporatisme negara ini mengakibatkan pengambilan keputusan Yang mendukung kepentingan kelompok-kelompok ini di atas kepentingan umum Organisasi pemerintahan yang kuat Senderung mengadopsi kebijakan pembangunan yang terpusat dan otoriter Meskipun pendekatan ini memberikan konsistensi Dalam perusahaan dan perasaan program Namun mengabahkan keberagaman dan kebutuhan lokal masyarakat Dalam paradigma ini Kebijakan negara sering ditempatkan di atas kepentingan warga negara Kebijakan-kebijakan yang diambil Lebih memutamakan keberanjutan pemerintahan Daripada memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati Sebagai alternatif terhadap paradigma strong government Kemudian muncul paradigma governance Paradigma ini merekankan pada penggunaan kerjasama dan partisipasi lebih luas dari stakeholders pemerintahan Dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintahan Untuk memecahkan masalah-masalah publik Ide dibalik paradigma governance adalah bahwa Pemerintah bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab Dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi Sebaliknya, peran pemerintah menjadi bersifat fasilitatif dan kolaboratif Jadi ada kesetaraan antara pemerintah dengan stakeholdersnya Dalam mengelola dan memecahkan masalah-masalah publik Dalam konteks paradigma governance ini Ada banyak varian Yang antara lain good governance Kemudian open governance Kemudian participatory governance Kemudian collaborative governance Kemudian yang kelima network governance Yang ke enam democratic governance Dan yang terakhir adalah ethical governance Suatu konsep pemerintahan yang menekankan pentingnya integritas, moralitas, dan prinsip-prinsip etika Dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan oleh para pemimpin dan membagi pemerintahan Ibu-ibu bapak yang saya hormati Salam kebijakan yang dapat disodorkan ialah pentingnya menekankan kerjasama Dan partisipasi lebih luas dari berbagai insight dan outside stakeholders organisasi pemerintahan Dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintahan Dalam rangka memusahkan masalah-masalah publik Pemerintah diarahkan untuk mengadopsi peran yang lebih bersifat fasilitatif dan kolaboratif Memperbuat kesetaraan dengan para pemangku kepentingan Penerapan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan aturan hukum Yang baik menjadi inti dari sikap pemerintah Transparansi dan partisipasi publik menjadi perhatian utama Di mana akses terbuka dan partisipasi dalam pengambilan keputusan Harus digorong dengan memanapkan TIK secara efektif Keterlibatan aktif warga negara dan pihak terkait dalam seluruh siklus kebijakan Menciptakan sistem yang inklusif dan demokratis Kolaborasi dan kemintaan antar berbagai aktor Termasuk sektor swasta, lembaga nilai-nilai, dan masyarakat Penting untuk menghadapi masalah kompleks Mekanisme pengelolaan melalui jaringan Berbagai pihak urgen untuk mencapai hasil yang optimal Dalam mengatasi masalah yang multifasif Pembelian kekuasaan kepada rakyat Melalui kemulian umum yang bebas dan hadir Dilakukan dengan menghormati hak-hak warga negara Dan menjungi prinsip hak asasi manusia Integritas, moralitas, dan etika Dijadikan sebagai pijakan utama Dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan Nilai-nilai etika merupakan fondasi yang sangat kuat Bagi upaya kolaborasi seluruh aktor, pemerintahan, dan masyarakat Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati Semoga apa yang telah saya sampaikan ini Dapat bermanfaat Dan bersama kita mengembangkan Perhikmah ilmu perintahan yang rahmatanil alami Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang saya terus-terusnya Kepada semua pihak, kerabat, saudara Yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa Sehingga saya berhasil mencapai gelar akademik tertinggi ini Tanpa dukungan dari mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin Demikian pidato pengumpulan berpusat saya Semoga kata-kata yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang hadir Dan jika ada ucapan bagi saya yang kurang berkenan Baik disengaja maupun tidak disengaja Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam segala langkah kita Mari bersama-sama beromba-omba dan terbaikan Dan semoga berlamaian dan rahmat Allah Selantiasa memberikan kita semua Masya menerapkan kepada Allah Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh